Pendidikan coding atau bahasa program komputer menjadi hal yang krusial di era digital. Kemampuan coding diakini akan sama pentingnya seperti baca tulis hitung bagi generasi milenial. Karena itu untuk memberantas Buta Coding, acara bertajuk Hour of Code 2017 digelar serentak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Beginilah aksi para koder cilik Indonesia. Mereka sangat antusias menyusun bahasa program untuk memodifikasi games kesukaan mereka. Seperti game populer online Ice Age, Angry Birds, hingga game offline. Dipandu para pelatih dari Sekolah Coding Clevio Indonesia, anak-anak ini mendapatkan pelatihan singkat bagaimana menyusun bahasa program komputer dengan membuat game sederhana. Acara Coding bersama ratusan anak dari berbagai latar belakang sekolah dan sosial ini adalah bagian dari rangkaian program pemberantasan Buta Coding yang serentak digelar di 180 lebih negara di dunia, termasuk di Indonesia dengan tema Hour of Code 2017. Hour of Code merupakan bagian dari kampanye Melek Coding. Mereka yang telah lulus mengikuti acara ini akan mendapat sertifikat dan menjadi Duta Code Indonesia. Acara berlangsung di Mall Ciputra Cibubur pada 13 November 2017 dan dibagi dalam 3 sesi karena banyaknya peminat. Puzzle Angry Birds, puzzle Plane vs Zombie, dan puzzle Ice Age. Ketua Penyelenggara Hour of Code Indonesia 2017, Arangi Sumarjan, mengatakan Indonesia memiliki generasi muda yang berpotensi menjadi coder. Indonesia ini adalah gerakan dari kita yang simpatisan, yang peduli mengenai kebutuhan pendidikan coding di masyarakat. Kita tahu bahwa coding itu sebagai hal yang relatif baru di masyarakat Indonesia ini. Sementara di negara-negara lain itu sudah diwajibkan belajar. Kita merasa bahwa kita perlu gerakan yang sosial, yang viral, yang menular, sehingga masyarakat bisa memuaskan kehausan ilmu coding ini. Di Indonesia, Hour of Code 2017 digelar sepanjang tahun di berbagai kota. Puncak acara akan digelar pada minggu kedua bulan Desember 2017 dalam satu pertemuan antarkelas coder cilik dari seluruh Indonesia. Terima kasih.